moderator baik dari Dr. Rini dan Dr. Sylvia. Jadi, selamat malam Bapak-Ibu dalam kelas diskusi imunologi pada malam hari ini. Senang sekali dapat berkumpul kembali malam hari ini dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk mendengarkan presentasi dari Prof. Subowo. Terima kasih juga kepada Prof. Subowo yang sudah menyempatkan waktu dan tenaga untuk mengajar pada kami. Kami sangat beruntung mendapatkan guru yang sangat baik. Terima kasih juga kepada Pak Dekan, Dr. Sutrisno Ali Sujono, dan Dr. Sylvia, kemudian Pak Komeni, Dr. Yudit, dan Pak Gilang dari tim Unjani yang memungkinkan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Acara malam hari ini adalah ulangan dari kelas terdahulu yang sudah diadakan di akhir bulan Maret. Namun, mengingat banyak sekali teman-teman baru, baik dari Unjani maupun dokter-dokter dari seluruh penjuru Indonesia yang baru bergabung ke dalam WA Group Diskusi Imunologi, maka Prof itu berbaik hati, mau mengulang kembali penjelasan atau presentasi beliau sehingga teman-teman yang baru bergabung itu tidak tertinggal dalam sesi-sesi kelas online berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita mulai, dan kami persilahkan Pak Dekan untuk memberikan kata sambutan, saya ingin menginformasikan juga bahwa pada malam hari ini akan disediakan door prize untuk empat orang pemenang. Nah, siapa yang bisa mendapatkan door prize ini? Yaitu empat orang yang akan kita pilih yang aktif mengajukan pertanyaan, dan door prize ini dipersembahkan oleh Sagung Seto. Ada empat buku untuk masing-masing empat orang, yaitu buku Histologi Dasar, Biologi, Imunologi Klinik, dan Biologi Sel. Jadi, pemenang akan diumumkan besok dalam WA Group. Jadi, mari kita semangat memberikan pertanyaan yang aktif kepada Prof pada malam hari ini. Kemudian, dalam proses bertanya, mungkin nanti akan diatur setelah beberapa slide yang dijelaskan oleh Prof, nanti Prof akan mempersilahkan teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Demikian sedikit pengumuman dari kami, dan kami persilahkan setelah ini Pak Dekan, Pak Dr. Sutrisno untuk dapat memberikan kata sambutannya. Kami persilahkan Pak Sutrisno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof sebuah dan sejauh sekalian. Terima kasih atas kepercayaan yang luar biasa diberikan kepada saya untuk buka ini. Tapi sebenarnya saya juga terkejut ya. Kenapa harus saya yang buka ya? Jadi, sebelum saya buka, mungkin saya perlu memberikan penjelasan kepada teman-teman semua, masuk para senior-senior yang ada di sini, semuanya ini guru-guru kami. Jadi, sebenarnya Prof Bowenya adalah salah satu guru besar di Universitas Jenderal Amatian ini ya, di Pak Dekan-Pak Dekan. Tetapi, murid beliau itu banyak. Kemudian, beliau ini suka memberikan hadiah buku kepada saya yang tidak sempat saya baca. Dan beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah, pernah disampaikan bagaimana kalau kita membuat kelompok diskusi. Saya sambut gembira ya. Tapi memang kita sibuk menyimpan negeritasi, sehingga kelompok diskusi itu tidak sempat terbentuk gitu ya. Kemudian, dua minggu yang lalu, wadik satu saya, Bu Yudit, menyampaikan pesan Prof. Bowo, apakah mau bergabung di kelompok diskusi imunologi yang anggotanya adalah dokter-dokter di seluruh Indonesia. Tetapi ini adalah semuanya mantan muridnya Prof. Sekol. Saya katakan, ya bolehlah. Meskipun saya bukan klinisi, tetapi saya kan ketua Satgas COVID-19 Universitas. Sehingga saya perlulah nitip telinya untuk nembang denger. Niatnya seperti itu. Tetapi saya sempat bingung juga. Kemarin dibuat satu grup kok. grupnya bubar. Bubar dibentuk grup baru lagi. Ternyata setelah mendapat penjelasan dari Iudit, seperti itulah masalah. Jadi, intinya kami sangat mendukung apa yang diinginkan oleh Pak Bowo. Jadi, Pun Jani ini kebetulan punya fasilitas, kemudian punya tim IT gitu ya. Minimal, minimal. Untuk diskusi saat ini maupun diskusi ke depannya, bahkan mungkin kalau menyelenggarakan webinar seperti ini, Unjani siap mendukung tim IT-nya dan fasilitas ICT-nya. Itu yang saya sampaikan. dan kemudian kemudian ternyata begitu dibuka pendaftaran ada sekitar 80 ya. 80 dosen yang ingin berkaku di sini. Sehingga kesannya kesannya seperti ini kok Unjani ambil alih. Nah, tidak ya. Kita hanya mendukung konsultasi. Nanti setelah ini silakan saja siapa saja yang berkontribusi positif terhadap event ini silakan saja. Jadi, kita hanya tutup ini saja. Tetapi kami berkomitmen karena ini sangat jarang sekali bahkan kalau kami pandang bahwa ilmu biomedik ini adalah ilmu masa depan. sekarang ini dengan adanya pandemi dan lain sebagainya itu sangat menonjol ini ya. Saya selama ini hanya bisa mendengarkan mengikuti diskusi-diskusi di Facebook yang banyak disampaikan oleh Pak Koma ini. Bersyukur sekali sekarang kita ini bisa mendengarkan dari guru kita langsung. Jadi, itu yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi suatu forum silaturahmi juga antar sejawat membuka persaudaraan juga di antara kita kemudian kepada sejawat juga yang sejenis peminatannya ini bisa berkembang dengan mengikuti kuliah-kuliah Prof. Bowo yang sebenarnya sudah jarang sekali kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kuliahnya Prof. Bowo paling-paling kita ya kalau berminat ya beli-beli dan lain sebagainya. jadi terima kasih sekali lagi kepada Prof. Bowo kepada Dr. Chris dan seluruh guru-guru senior yang ada di sini kami menginginkan grup ini bisa menyelenggarakan apa itu forum-forum ilmiah seperti ini maksudnya webinar itu secara rutin mungkin tiap bulan sekali kalau nggak bisa ya mungkin buat tersebut sekali menjani siap demikian yang kami sampaikan dengan menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim webinar ini kita buka semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Bowo di malam hari ini bisa bermantah bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke terima kasih Dr. Sutrisno untuk kata sambutannya mungkin kita langsung saja kepada Prof. Bowo sehingga kita menghemat waktu saya persilahkan kepada Prof. Bowo untuk menyampaikan presentasinya silahkan Prof Terima kasih jadi terima kasih kepada semuanya terima kasih maaf dan sama kepada Pak Dekan tadi memberi support fasilitas dan sebagainya saya sangat senang sekarang sebelum materi saya sampaikan saya akan memberikan suatu alasan mengapa saya memilih topik yang namanya responsimin pertama alasannya yaitu berbeda sekali untuk kuliah-kuliah untuk mahasiswa yang boleh dikatakan populasinya homogen sedang ini sangat diterogen jadi saya harus berdiri di tengah-tengah dengan tujuan menyatukan yang advance dan yang minim gitulah katakan yaitu responsimin padahal di dalam buku yang saya tulis dari 15 bab itu bab responsimin di di tengah-tengah yaitu bab 5 dari itu jadi kelihatannya aneh tapi sepertinya tidak mengapa saya memilih responsimin karena saya pandang itu suatu ya kalau tidak ada responsimin sistem imun tidak akan berlangsung fungsinya jadi itu saya nyebutnya sebagai infrastruktur dari sistem imun gitu kalau tidak ada itu bahkan tidak pernah dibicarakan di masyarakat umum atau para setara umum itu tidak pernah disebut respons imun tidak berdebatkan yang sering dipermasalahkan yaitu kita semua tahu antibody seakan-akan antibody adalah center dari sistem imun gitu dan pembicaraan tentang antibody pun tidak pernah muncul pertanyaan siapa yang membuat antibody kapan dibuatnya berapa lamanya dibuat itu tidak pernah maka saya mengambil keputusan mungkin dengan judul respons imun beberapa pertanyaan tentang antibody akan terjawab dan dasar-dasarnya memang sulit untuk memberikan pemahaman tentang apa itu sistem imun tidak ada step-step A, B, C, D contoh misalnya nanti kita bicara saya menyebut antibody tapi antibody itu tidak bisa diterangkan di sini kenapa antibody bisa menghadapi patuhin misalnya dan kapan dibuat itu tidak bisa sekarang maka ini jadi sebagai overview saja sekarang overview dulu nanti akan ada tahap-tahapnya apa yang terlibat yang muncul di sini nanti sendiri dipilih sebagai topik jadi masih banyak sebetulnya Pak Dekan mungkin bisa dua bulan sekali ada webinar gitu kecuali pada bulan puasa tidak ada webinar hanya itu terima kasih semuanya silakan Pak Kom untuk slide-nya pertama ya sudah muncul di fullscreen saja jadi tertulis bahwa respons imun proses telah berlangsung pengenalan ini juga suatu hal yang muncul yang jarang disebut-sebut dalam sistem imun pada umumnya proses telah berlangsung pengenalan nanti akan saya jelaskan ya selanjutnya next next ini ini kebiasaan saya kalau mengajar untuk mahasiswa selalu es benar-benar selalu saya cantumkan capaian belajar gitu maksudnya ya itulah yang harus dicapai dulu tidak melenceng dari situ supaya jelas gitu nah saya mulai dengan apa yang disebut imunitas oke itu tadi tadi dalam pembicaraan respons imun yaitu diperlukan memahami proses respons imun yang terbangkit setelah terjadi pengenalan ipitube oleh reseptor nah disini juga apa ipitube itu apa reseptor jadi itu nah ada slide kedua ini ada suatu konsep yang modern dari sistem imun karena sistem imun sering sekali diterjemahkan sistem kekebalan nah ini salah sangat jauh dari keadaan sesungguhnya dan bahkan mengecilkan fungsi sistem imun sendiri kalau memang betul sebagai kekebalan maka ilmunya sendiri ilmu kebal gitu tidak mungkin ya jadi mari kita baca bersama-sama imunitas sebagai suatu mekanisme yang bersifat faali jadi bukan patologis yang melengkapi hewan dan manusia mengapada hewan juga mempunyai sistem imun karena itu penelitian-penelitian yang dijalankan sering sekali menggunakan hewan coba jadi hewan dan manusia dengan suatu kemampuan mengenal ini yang penting sekali di garis bawahi nomor satu itu mengenal mengenal apa suatu zat sebagai konfigurasi asing terhadap dirinya jadi ini mengekspresikan menjelaskan bahwa sistem imun ini bisa membedakan antara asing dan diri diri self dan non-self itu harus bisa begitu selanjutnya kalau sudah bisa membedakan apa yang dilakukan yaitu menanggapi itulah yang disebut responsimin jadi respons itu setelah mengenal setelah mengenal baru responsimin dalam bentuk nanti hasilkan suatu efektor berbentuk netralisasi melenyapkan atau proses metabolisme apa yang dikenal tadi itu dan begitu apa yang disebut itu walaupun demikian seringkali bahwa tanggapan itu tidak selalu menguntungkan tubuh kita adanya itu bahkan apa itu merusak jaringan kita misalnya pada penyakit autoimmune yaitu karena tidak mampu membedakan self dan non-self next mari kita sekarang sampai pada pelaksanaan responsimin next responsimin merupakan fungsi sistem imun dalam bentuk tangkapan terhadap konfigurasi asing setelah dikenal itu saya ulang-ulangi supaya dalam bahasa aslinya to recognize itu kenal ada dua bentuk responsimin yaitu alami atau bahasa aslinya innate immune response dan adaptive nanti akan saya jelaskan apa bedanya sih dalam itu next jadi tinggal urut-urutannya dulu ini pengenalan terjadi responsimin efektor efektor adalah yang dihasilkan oleh responsimin untuk menghadapi apa yang dikenal tadi contoh efektor itu dalam bentuk antibody maka ini juga penting diketahui dalam tubuh kita tidak akan ada antibody jika tidak ada pengenalan tidak ada responsimin jadi artinya antibody itu ujung-ujung ada saja jadi itu saja jadi yang perlu saya tekankan bakal nanti akan bisa diaplikasikan pada patofisiologi patogenis penyakit bahkan termosuk vaksinasi itu next nah sekarang masalah disitu molecular recognition discrimination between self and non-self jadi pengenalan memang tingkat molekuler tingkat molekuler ini maaf nanti kalau orang jelas ini dibedakan antara innate immunity dan adaptive immunity di sebelah kanan yaitu menjadikan reseptor karena mengenal itu dengan molekul juga reseptor seperti saya mengenal orang saya mengenalnya dengan mata reseptor atau bisa dengan lingat saya itu juga reseptor macam-macam kalau kita jumlahnya pada innate immunity itu itu ditulis 100-1000 reseptornya yang dimiliki untuk itu sedang yang dihadapi yang dihadapi itu ada tertulis di bawahnya PAM yaitu Pathology Associated Molecular Pattern apa maksudnya pattern pula bahwa sebagai contoh saja atau misalnya ada bakteri itu macam-macam bakteri A B C D E misalnya 5 itu tidak semua struktur yang dikenal sama misalnya A itu punya struktur 1 2 3 4 yang B 2 3 5 8 misalnya nah itu patternnya itu jadi bersama-sama yang dilihat itu patternnya polanya itu maka tidak dibutuhkan tidak terlalu banyak reseptor yang 100-1000 sebaliknya kita lihat adaptive immunity perlu saya jelaskan di sini mengapa kok disebut adaptive yaitu sistem imin menyesuaikan apa yang dikenal adaptation itu ini sangat mengagumkan jumlah reseptornya cukup banyak sehingga saya tidak bisa menyebutkan berapa itu yaitu 10 pangkat 13 sampai 24 saya tidak tahu berapa melihat apa triliun saya tidak bisa yang dilihat itu antigit antigit yang dilihat antigit itu bedanya jadi itu antara innate and muted hal yang lain apa hubungannya innate dan adaptive innate immunity itu karena itu disebut juga responsimin bawaan dari sejak awal itu sudah ada bagi tubuh kita selalu mendahului menghadapi patuhin atau apapun yang non-self pertama kali apabila dia gagal artinya gagal itu tidak bisa melenyapkan dan mengusir baru dia minta tolong adaptive jadi selalu bentuknya bisa inflamasi dan sebagainya jadi itu bedanya innate immunity dan adaptive immunity next sekarang selain itu perbedaannya antara receptor dan yang dikenal juga ada perbedaan antara efektor alami innate dan adaptive tadi sudah saya katakan bahwa efektor itu adalah yang menghadapi apa yang dikenal dengan tujuan menghancurkan atau menyiapkan itu pada innate immune receptornya atau dua-duanya bisa bentuk humoral dan cellular efektor yang innate itu tertulis yang humoral interferon dan sistem komplement cellularnya fokusit sedang adaptif humoral itu antibody nah disini sudah jelas bahwa antibody itu tidak satu-satunya di dalam sistem immune kelihatan sekali disini jadi kurang tepat selalu kita selalu menyebutkan antibody anti-büdy segalanya yang memegang peranan tidak sebetulnya disini dan masing-masing ini mempunyai karakteristik yang berbeda Yang alami tidak spesifik. Artinya tidak spesifik, misalnya makrofa sebagai efektor seuler untuk menghadapi bakteri A sama saja untuk menghadapi bakteri B. Jadi tidak spesifik, sama saja. Ya, sedangkan pada adaptif yang spesifik, nanti misalnya antibodi, itu yang tadi sebutkan sampai banyak sekali, juga banyak sekali jenis antibodi. Ini perlu juga difahami betul. Maka dengan tidak spesifiknya itu, karakteristik dari alami itu homogen. Dan pada yang adaptif, heterogen, itu banyak sekali. Antibodi itu macam-macam sekali spesifitasnya. Nah, yang paling penting yaitu pada adaptif, ada memori, yang sering saya sebut, memori sel, memori sel. Nanti kita sebut. Nah, dari sini saja sudah nampak bahwa saat ini saya tidak bisa menjelaskan apa yang disebut interferon, apa yang disebut komplement. Itulah sistem imun itu. Jadi sekarang dasarnya saja dulu. Jadi, itu. Ya, next. Menurut Belanti yang mempunyai konsep modern itu, respon imun adaptif dapat dibedakan dari respon imun karena adanya ciri umum yaitu bersifat spesifik, heterogen, dan memiliki daya ingat atau memori. Oke, jadi ini saya ulangi yang tadi. Adanya sifat spesifik akan membutuhkan berbagai populasi sel atau sat yang dihasilkan. Antibodi yang berbeda satu sama lain sehingga menimbulkan sifat heterogenitas, itu pengelasan tadi. Next. Nah, sekarang dari sudut pandang yang lain, selalu saya berbagi sudut pandang supaya jelas situasinya itu. Ini bagan responsimin. Berbedakan in it dan adaptif. Masing-masing di bawah itu efektor. Efektor. Dan itu memperjelasan tadi. Umur al, seluler, umur al, selain sebagainya. Masing-masing efektor itu di dalam menghadapi apa yang dikenal berbeda satu sama lain. Bahkan bisa kerjasama. Contoh, saya mendahului tentang antibodi. Antibodi tidak bisa membunuh bakteri. Tidak bisa membunuh virus. Dia minta bantuan fokusit supaya dihancurkan. Itu salah satu contoh. Nah, nanti pada topik-topik selanjutnya kita akan bicarakan satu-satu bersatu supaya lebih jelas. Jadi sekarang itu overview dulu saja. Overview. Di mana posisinya nanti. Itu maksud saya. Next. Mbak Kom. Nah, ini juga pada lebih memperjelas bahwa ada hubungan yang sebelah kiri ada init. Di minuson. Yang sebelah kanan ada di efektornya. Nah, ini juga sebagian tentu belum biasa melihat gambar. Sel apa itu sel apa. Gambar apa itu. Belum. Nanti akan. Cuma untuk menjelaskan di sini. Yang istimewa yang berdiri pada dua tempat. Yaitu yang disebut natural killer cell. NKC. Sebelah kiri kelihatan itu cell. Pada response immune. Ini response immune. Sebelah kanan ada juga natural killer cell. Jadi itu bisa kedua-duanya. Ya, itu boleh dikatakan satu hal yang menyimpang. Tapi memang demikianlah keadanya. Barangkali ada yang bertanya. Silahkan sampai di sini. Nanti saya teruskan. Silahkan. Kalau ada pertanyaan untuk raise hand. Sebelum kita maju. Silahkan. Silahkan. Belum ada. Sepertinya Prof. Kita maju dulu ya. Ya, silahkan. Selamat. Saya ulangi lagi ya. Apa artinya itu? Tadi sudah saya singgung sedikit. Pada init. Nekmen response 2. Yang ada bakteri. Sekarang saya terpapar oleh bakteria A. Kemudian dua bulan lagi juga terpapar. Yang menghadapi sama saja. Hasilnya juga sama. Efektifnya yang sama. Intesnya yang sama. Beda pada adaptif. Itu disitu itu. Bahwa. Mound stronger. And more effectively. Itu bedanya. Inilah yang dipakai dasar. Di dalam vaksinasi. Stronger. Jadi maka. Ada booster. Dua kali. Tiga kali. Boleh. Berapa kali saja. Makin kuat. Makin naik. Nanti saya tunjukkan kurvanya. Untuk bisa lebih difahami. Prof. Maaf. Ada pertanyaan dari Dr. Rulani. Yang raise hand. Boleh Prof. Oh. Silahkan. Silahkan. Dr. Rulani. Dr. Ruli. Silahkan bertanya. Dr. raise hand. Cuma hand-nya saja kelihatan. Iya. Di unmute dulu mungkin dok. Itu kan NKSL tadi digambar itu ada di dua tempat. Betul. Itu tapi kerjanya sama enggak? Sama. Sistem kerjanya. Iya. Itu nanti kita. Oh nanti ya. Iya Prof. Semuanya itu anti tadi. Tapi ini. Iya. Iya Prof. Sistinya dulu. Ya. Begitu saja ya. Iya. Iya Prof. Iya. Silahkan Prof. Lanjutkan. Next slide ya. Nah. Sini ada. Tadi sudah sebutkan ya. The microbial molecules that stimulate innate immunity are often called pathogen-associated molecular patterns. Tadi sudah saya lihat satu pattern. The innate immune system also recognizes molecules that are released from damage. Nah. Ini istimewa. Jadi innate system itu tidak saja menghadapi dari luar bakteri, virus, atau sasad kimia. Mereka juga di dalam. Yaitu pada kerusakan sel. Sel-sel kita rusak. Karena sudah berubah strukturnya. Maka dikenal asing. Dalam hal itu. Bukan disebut pump. Tapi dam. Dam itu damage. Damage associated molecular patterns. Itu sama saja. Komponens of innate immunity to recognize. Bisa di-unmute dulu semuanya. Silahkan Prof. Ini gambar yang menceritakan innate immune system. Di atas dan di bawah sama saja. Hanya di atas itu dihadapi pump. Dan di bawah itu dam. Yaitu kerusakan sel. Itu ada dua sel. Contohnya healthy dan stress. Komponensi yang pecah-pecah. Siapa yang menghadapi? Di situ ada sel yang bentuknya seperti bintang. Biasanya sel-sel dentitik. Atau sel makrova. Pada permukaannya terdapat reseptor. Memang sengaja selalu gambarnya itu supaya spesifiknya juga. Apa yang dikenal dan apa yang mengenal reseptor itu pas. Itu persegi pas masuk. Memang gambarnya seperti kunci dan anak kunci. Tidak bisa hanya cocoknya itu saja. Dan PRR itu sekelompok reseptor. Singkatanya. Macam-macam. Saya tidak. Satu persatu. Di antaranya itu DLR itu. Selain sel yang berbentuk bintang. Yang disebut sel-sel dentitik. Juga makrova yang di bawahnya. Sama saja. Semuanya bisa fagocytosis. Tadi saya sudah sampaikan. Bahwa upaya untuk menghancurkan itu gagal. Baru diserahkan ke kanan itu. Yaitu dipresentasikan ke sel T. Yang gambar biru itu. Risa. Mempunyai reseptor juga. Nah, disinilah masuk di dalam adaptive insulin. Ya, itu. Jadi. Nah. Adaptive insulin itu. Belum tentu juga akan berhasil. Jadi selalu begitu. Kalau tidak berhasil, barulah jadi sakit. Itu saja. Jadi semuanya itu untuk. Mengembalikan kesimbangan dalam tubuh kita. Demikian pula. Pada. Immunism. Dan menghadapi bedam tadi itu. Ya. Itu juga. Kalau gagal diserahkan pada. Adaptive immune response. Tujuannya juga. Untuk. Memperbaiki jaringan yang rusak. Tadi itu. Berikut. The receptors of the innate immune system are encoded by inherited genes that are identical and also sama. Signals generated by engagement of. Ini. Saya tidak. Bukan tol. Jalan tol itu ya. Tol ini. Dari bahasa Jerman itu. Ada riwayatnya. Ada penelitian. Bukan untuk emilogi. Ada genetika. Aduh. Seorang peneliti melihat kok. Kaget ya. Lalat. Kok terbangnya kok beda. Itu bahasa Jerman. Ungkapan. Kekagetan nih. Atau. Beda. Itu ada sejarahnya juga. Nah itu salah satu. Anggota dari kelompok reseptor pada innate system. Hal yang lain yang dimiliki oleh innate system kalau pada adaptive immune system reseptornya selalu harus ada di permukaan sel. Tetapi pada innate itu bisa di dalam sitoplasma-nya. Sitoplasma. Di dalam sel. Itu ada reseptor. Contoh itu yang disebut not like receptor. Itu sebuah keluarga lagi banyak sekali untuk menghadapi DEM dan PEM. Selanjutnya. Not singkatan jadi nucleotide oligomerization domain. Receptor. Terus saja. Jadi nanti ada gambar berikutnya. Ini gambarnya ini. Ini gambar sebuah sel. Yang batang-batang-batang-batang itu PLR tadi. Banyak sekali. Banyak sekali jenisnya. Kan tadi. Semuanya pada permukaan sel dan menembus membran sel. Ada yang di dalam node. Yang di dalam sitoplasma sel. Tapi kalau kita lihat seluruhnya itu semuanya menuju nukleus. Apa yang dituju? Karena disitu ada reseptor yang menuju ke DNA-nya. Mengapa ke situ? Karena semua reseptor itu selalu menangkap sinyal apa yang harus dilakukan oleh sel itu. Untuk melakukan apa yang dilakukan sel itu tidak lain membutuhkan protein. Nah ini keakhliannya Pak Kom nanti bercerita. Selalu menghasilkan protein. Protein. Yang menghadapi itu. Apakah suatu protein macam-macam kalau di adaptif di sitokin dan sebagainya. Tapi ini. Disitu tertulis disitu juga ada sitokinnya juga. ya. Enterolukin 6 tumor negative factor enterolukin 8 dan sebagainya. Jadi bisa enzim juga begitu. Jadi itu kira-kira garis besarnya ya. Apa sih tujuannya reseptor tadi? Apa sih tujuan penelan itu? Itulah bentuk tahap di dalam response dimunnya. Hasilnya apa? Jadi efektornya. Next. sifat umum dan kekhasan respon imun alami. Jenis utama reaksi peradangan dan pertahanan antivirus atau mikroba. Jika terjadi reaksi berulang menunjukkan reaksi yang sama. Tadi sudah saya sibuk. Sama saja kalau ini beda dengan adaptif stronger. Komponen imunitas alami berevolusi dalam mengenal struktur mikroba yang sering penting untuk infektivitas dan kehidupan mikroba tersebut. Itu yang ada komponen imunitas alami. Berikut. Sistem imun alami juga mengenal muluk-mulukul yang dilepaskan oleh sel-sel inang yang rusak atau nekrotik. Tadi dem itu. Ini mengulang saja. Muluk-mulukul mikroba yang merangsang imunitas alami disebut PAM dari Suna. Next saja. Oh, ini Dr. Priyanto ada pertanyaan silakan. Silakan, Dr. Priyanto. Selamat malam, Prof. Subowo, Dr. Chris. Silakan. Ya, Prof. Saya ingin tanyakan Prof. Subowo, apakah NOD-like reseptor itu juga terdapat pada patogen associated molecular pattern, Prof, untuk menghadapi serangan dari luar, kalau misalnya, ya, untuk menghadapi serangan dari luar, Prof. Ya, ya, ya. Memang semuanya begitu. Betul. Menghadapi PAM tadi atau DEM, DEM dari dalam ya, kalau di luar PAM itu. begitu barangkali. Ada lagi? Ya, ya, itu aja, Prof. Ya, silakan. Silakan, Pak Kom. Nah, sekarang apa yang terjadi pada responsimin ini? Mengapa jika kita terpapar suatu konfigurasi asing, baik patogen atau satimia, membutuhkan waktu? Nah, inilah akan saya terangkan bahwa ada tahap-tahapnya. Ini pada responsimin adaptif. Yang ini sudah tadi. pertama, penyajian epitope imunogen. Ini istilah imunogen, saya jelaskan apa yang sebut imunogen. Setelah dicajikan, aktivasi limfusid, karena sekarang sudah melibatkan sel komponen seluler dari adaptive imunistron, limfusid, pada saat terjadi ikatan reseptor dan epitode. Jadi, ikatan kimia dari situ. terjadilah sel-sel tadi yang mengenal proliferasi dan diferensiasi menjadi dua, dikotomi, sel efektor dan sel memuli. Ini sampai begitu. Nah, pertama yaitu istilah yang baru. Apa epitope? Apa imunogen? Imunogen adalah molekul yang bisa menimbulkan respons imun. Sedang epitope itu bagian molekul yang ada pada permukaan imunogen. beneran imunogen. Epitope. Jadi, impitope itu lebih kecil dari imunogen. Mengapa harus kecil? Dan reseptornya juga kecil? Tidak mungkin. Jadi, seperti gambaran epitope itu begini. Saya mengenal seseorang. Bukan seluruh tubuhnya, tidak. Saya lihat hidungnya, anggir, rambutnya, dikal. Itu epitope-epitope. Harus berada di permukaan luar. Saya tidak bisa lihat jantungnya, tidak melihat hatinya. Epitope itu yang bisa dikenal. Itu epitope. Nah, lalu kenapa ada perkataan penyajian disajikan? Ada suatu artikel di salah satu jurnal, jurnal lama, dikatakan bahwa linfusit T itu buta. Artinya, tidak bisa melihat epitope yang berkeliruan, bergentayangan, itu tidak kelihatan. Harus disajikan. Ini semisal kalau kita bertamu, dapat suguhan minum dalam gelas. Tidak mungkin yang menyebutkan ini bahwa satu gelas saja diletakkan di meja. Pasti pakai baki. Nah, itulah maksudnya presentasi disajikan oleh molekul penyaji. Ada bakinya itu. Tanpa itu limusit T tidak mau atau buta itu harus disajikan. Disajikan pada siapa? limusit T yang punya reseptor. Terjadilah aktivasi dari limusit T. Limusit mengenalkan reseptor. Tapi setelah mengalami aktivasi yang kemudian memesar untuk siap-siap untuk proliferasi, kehilangan reseptor lagi. Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi. Karena sudah mengenal. Berubah strukturnya tidak mempunyai itu. Lalu berdiferensiasi menjadi dua sel efektor yang akan menghasilkan efektor dan sel memori. Sel memori. Sel memori ini bedanya dengan sel efektor. Dia memperoleh reseptor lagi. Sel memori reseptor. Mengapa? Dia harus mengingat apa yang dilakukan oleh liste yang awal tadi. Karena sudah hilang. Kan hilang sudah. Itu jadinya. Maka dia mempunyai memori. Mungkin lebih jelas apabila saya syukuhkan gambar. berikut. Next. Ini judul ya. Nah. Sebelum. Ini. Boleh ini saja. Nah. Di sini. Ini contoh lipcit T. Di situ ada reseptornya. Buka. Immunogen dengan epitube. Persis. Lihat. Siapan untuk proliferasi membesar. Jadi belas sel. Terus kemudian pecah. Tidak punya reseptor. Tapi diferensiasi pada ujungnya yaitu satu menjadi sel reseptor. Sel reseptor. Jadi ujung itu sel reseptor. Tapi satunya itu sel memori. Kadang-kadang di dalam immunologi disebut mengapa ya? Memori. Yang pertama itu adanya menyebut itu lipcit T yang naif. Tapi juga dihubungkan dengan istilah memory cell yaitu virgin cell. Masih virgin. Masih gadis. Perhilangan reseptor. Nah. Si gadis ini nanti kalau beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi terpapar dengan immunogen yang sama maka memory cell inilah yang akan menggantikan respons imun begitu. Ini juga prinsip vaksinasi. Jadi vaksinasi. Di sini proses seluler respons imun seluler. Artinya tidak menghasilkan humoral. Tidak ada antibody. Tapi yang dihasilkan mensekresi apa yang disebut lymphukin. Lymphukin adalah keluarga dari cytokin. Banyak sekali. Itu sendiri nanti kita ada topik bicara soal itu. Apa maksudnya lymphukin atau cytokin itu. Jadi itulah gambaran di sini kelihatan bahwa membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Tidak begitu saya terpapar oleh patokin begitu dapat terjadi lymphukin. Semua membutuhkan waktu. Begitu. Lymphukin T tidak dapat mengenali secara langsung Ibitub. Tadi buta. Aktivasi Lymphukin T menggunakan molekul penyaji Ibitub yang disebut MHC dan HLA. ini juga nanti kita ada topik sendiri. Tapi boleh saya jelaskan MHC itu singkatan dari Major Histocompat Complex. Ini ada kaitannya ditemukan pertama kali yaitu suatu molekul yang berfungsi sebagai antikin transplantasi. Mengapa orang mendapat transplant kalau MHC-nya tidak sama akan ditolak. Itu nanti sendiri. Sistem imin ada seperti itu. Atau namanya HLA. Kalau MHC itu adalah istilah bagi semua spesies tetapi HLA itu khusus untuk manusia. MHC manusia disebut HLA Human Leukocyte Antigen. Pertama kali ini sebetulnya tidak terdapat pada leukocyte saja pada semua sel. Tapi ditemukan pertama kali pada leukocyte. Itu sebagai molekul penyaji. Ini banyak sekali memang tupang tidih. Di satu pihak sebagai molekul penyaji, di lain ini juga berfungsi sebagai molekul antikin transplantasi yang menyebarkan orang itu. Itu nanti ceritanya sendiri. Nah, limfusit mempunyai paling tidak bisa dibedakan oleh penandanya, entetitasnya, yaitu CD4. CD4. CD itu singkatan cluster of differentiation. Untuk differentiation itu. Ada angka 4. Itu setelahnya kenapa disebut 4, ada 8, ada 2, ada 3. Itu hanya siapa yang menemukan pertama kali diberi CD4, eh CD1, CD2, semua urutan saja. Jadi itu sampai ini. dan kebetulan pada limfusit itu bisa dibedakan supopulasi CD4 positif dan CD8 positif. Yang sangat menarik bahwa CD4 itu berfungsi sebagai p-helper, mendukung respons imun baik humoral maupun cellular. Saya sedikit menyimpang supaya agak tertarik. pada infeksi HIV karena HIV sebuah virus mempunyai kunci sendiri bagaimana bisa masuk sel. Karena virus harus hidup dalam sel. Harus hidup, harus. Tidak bisa, karena tidak bisa. Apa-apa. Dia hanya mempunyai substansi genetik. Saya ibaratkan orang yang hanya punya resep makanan saja. resep saja tertulis gitu. Tapi tidak punya bahan untuk masak, tidak punya kompor, tidak punya bahan apinya. Maka dia harus pinjam di sel. Jadi harus. Jadi virus, kalau kita terinfeksi virus itu cuman membantu. Membantu supaya dia bisa proliferasi, metabolisme, dan sebagainya. Oke, itu menyimpang sedikit. Nah, kebetulan pada infeksi, pada HIV yang dimasukin itu linfosit CD4 positif. Pintunya itu CD4 positif virusnya. Padahal fungsinya itu CD4 itu membantu responsimin pemura dan selera. Hingga pada seorang yang diserang oleh virus HIV lama-lama akan mengalami difisensi imun. Karena tidak bisa sistem imun yang tidak berjalan. Sehingga macam-macam penyakit yang diadakan. Itu sedikit cerita yang ada hubungannya dengan respons imun. Supaya kita tahu mengapa kita bicara respons imun. Kadang-kadang ada yang bertanya, silakan. Karena setiap virus itu mempunyai kunci sini. Coronavirus juga beda. Inflasi virus juga ada. kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Kita tidak perlu melihat secara detail BNI permulaan saja. Cuma di sini ada tiga kelas limsi T efektor mengenal. Dari kiri panah itu ada tulisnya CTL yaitu limsi T citotoxic. Yang tengah T-helper satu. Yang kanan T-helper dua. Itu berbeda-beda yang menyajikan sesuatu padanya hingga menjadi aktif. Jadi masing-masing punya reseptor. reseptor. tidak bisa karena kecil itu reseptornya yang gambar persegi itu disajikan oleh sel yang terinfekt virus yang seperti itu. Terinfekt virus atau ini virus disajikan yang punya reseptor. itu dikenal. Yang tengah itu bukan. Jadi akhirnya apa? Limsi T selatur itu efektor melisis menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Jadi untuk menghancurkan virus diperlukan respons imun seluler. Tidak bisa antibody. Nanti. hancur sehingga tidak bisa hidup lagi tanpa sel. Yang tengah Limsi T helper 1 dia menghadapi sel makrufah yang fokusitusis bakteri dan diaktifkan sehingga bisa dihancurkan bakteri yang telah difokusitusis itu. Yang terakhir yaitu yang kanan yang TH2 menghadapi Limsi T B dengan reseptornya itu kemudian maka ini fungsi T helper 2 itu membantu agar supaya Limsi T B menghasilkan memproduksi antibody. memang ini sulitnya ceritanya sepotong-sepotong. Kita harus bisa merangkum seluruhnya. Ini ceritanya kan sepotong-sepotong. Tadi mulai diaktifkan, besar, memory cell, si potong akhirnya. Ya, keadaannya begitu. Kalau dicari satu, wah, filmnya jadi satu. Potong-potong potong itu supaya dimaksudnya agar lebih jelas. Prof, maaf, ada satu pertanyaan yang masuk di chat dari Dr. Nia. Bagaimana cara menaikkan CD4 pada HIV, Prof? CD4? Ya, Prof. Ya, bukan menaikkan. Bagaimana ya? Jadi, ya lain kali ada ini ya sih, patogenesisnya itu enggak bisa diteritakan di sini. Dan CD4 itu sehingga mati CD4-nya bukan limfosid CD4-nya itu mati karena penuh dengan virus. Mati saja. Makin lama menurun. Jadi, kurvanya itu menurun. Jumlahnya itu diukur. Ada batasnya jadi divisiensi immune response. Maka disebut AIDS itu. Acquired Immune Divisi Syndrome. Kenapa divisi? Karena itu. senjata kita dihancurkan sendiri oleh musuh. Itu adalah kasarnya. Ya, itu kan halusitrista katanya Pak Trisno itu. Alat-alat senjata yang diserang oleh teroris itu senjatanya. Begitu kira-kira jadi tidak ada perkataan meningkatkan CD4. Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Justru sebaliknya kalau silakan. Ya, itu saja. Saya teruskan saja. Next slide. Next slide. Next slide. Ini juga gambar yang tadi ya. Pada responsi immune ini diteruskan jadi ke bawah itu berbagai macam situkin. Ini cuma gambar yang tidak detail ya. Saya tidak menjadikan detail. Bahwa produksi situkin yang banyak sekali nama-namanya singkatan itu ya juga merupakan hasil dari responsi immune gitu. Kan di atas itu responsi immune kan. Pengenalan responsi immune gitu. Cuma ini sepotong-sepotong gitu. Harus dirangkai pada awalnya itu sudah rangkaian sekarang dipotong-potong untuk lebih detail. Nanti pada pada kesempatan tersendiri kita pilih topik-topik yang mana yang perlu diandalkan lebih dulu. itu saja. Next. Kalau tadi contoh proses responsi immune pada responsi immune yang dihasilkan limfukin tadi ini proses seluler responsi immune humora yaitu menghasil antibody sebagai efektornya. Sama saja di sini pun juga dihasilkan sel efektor yang disebut plasma sel atau plasma seed dan mimor sel sama saja. Cuma bedanya kalau tadi sel efektor T menghasilkan limfukin itu limfukinnya tidak bersifat spesifik. Sedangkan pada humora ini yang dihasilkan antibody yang spesifik. itu tergantung klonnya. Apa yang disebut klon itu juga nanti. Tadi kan disebutkan bahwa klon satu klon itu reseptornya sendiri spesifik. Ada 10 pangkat 20 tadi itu kira-kira. Jadi spesifitasnya antibody-nya juga berbeda yang dihasilkan. Spesifitasnya. Itulah mungkin lebih meningkat ke arah yang lebih detail. Ini sekarang nanti kita akan ulangi lagi. Ini jadi step by step. Next. Nah ini bentuk komik. Kita bilang pahamilah proses resumimin humora. Lihat alb-kiri itu pakai reseptor limfukin B tapi perlu helper tisal selalu gitu. Itu plasma sel lagi itu yang akan menghasil selalu plasma sel memori sel itu tidak bisa. Plasma sel menghasilkan antibody memori sel memori sel nanti saja. Nah ini sering menyebang sedikit. Sekarang adanya pandemi itu orang selalu yang disebut antibody sebagai hasil panas selid. Padahal pada vaksinasi yang dibutuhkan bukan antibody di sini yaitu memori sel supaya nanti bersiap sebulan kemudian dua bulan terpapar memori sel yang akan produksi antibody anti patuhin itu. Tapi kalau tidak terpapar seseorang sudah divaksin kemudian tunggu-tunggu kok diperiksa tidak ada antibody ya sokolah itu berarti dia tidak terpapar. Jika terpapar baru ada antibody anti coronavirus jadi itu jadi jangan nunggu itu jadi bukan Pak Trisno jadi dam itu bukan virus ya virus artinya sebentar jadi dam itu pada unit human response pada awalnya ada inflamasi dan sebagainya itu kalau gagal baru adaptive yang bisa mengingatkan memory cell itu bedanya tadi pertama kali bahwa init and adaptive cell itu bedanya yang satu tidak punya memory init begitu Pak Trisno maksudkan dam itu karena menurunkan pattern polanya itu sedangkan kalau pada adaptive itu satu per satu reseptornya dibutuhkan menghadapi epitope itu beda sekali jadi ini makanya terakhir dibawakan itu memory cell itu yang lainnya Prof ini ada pertanyaan lagi saya bacakan dari dokter Isabella boleh Prof silahkan Prof pada pemberian vaksinasi akan terbentuk memory cell beberapa tahun yang lalu hepatitis B vaksin masih kita direkomendasikan booster tiap 5 tahun tetapi belakangan ini tidak dianjurkan pemberian booster lagi walaupun anti HBS sudah menurun karena ada cell memory yang akan merespon jika orang yang sudah divaksin tersebut kontak dengan hepatitis B virus demikian juga dengan yellow fever yellow fever vaksin dulu booster tiap 10 tahun sekarang tidak perlu lagi tapi vaksin tetanus tivoid masih perlu booster bukankah harusnya juga terbentuk memory cell pada vaksinasi tetanus tivoid mengapa masih diperlukan booster terima kasih Prof jadi itu tentu saja dilihat dari faktanya bahwa yang satu masih membutuhkan booster berarti memory cell itu akan habis itu sebuah sel pada akhirnya tidak bisa hidup seumur dengan tubuh kita selalu itu bisa kalau tanpa artinya lama hidupnya itu saja yang bisa saya jelaskan gitu karena patuhinya berbeda tadi fever hepatitis dan sebagainya pada coronavirus ini kalau boosternya berkali-kali jadi mahal sekali itu juga harus dipertimbangkan karena beda ini pandemi kalau itu tidak bukan pandemi dan tidak seluruh populasi yang banyak 70% itu begitu ada lagi barangkali ada satu lagi dari dokter Linda berarti pada pasien post-covid yang sudah berlalu cukup lama dan antibody sudah menurun tetap sudah terbentuk memory cell dan bila suatu saat terpapar ulang pasti akan mampu membentuk antibody yang akan menghadapi paparan tersebut itu saja entah gagal atau tidak itu tidak lagi itu kan betul memang baru menghasilkan antibody kalau terpapar seperti tadi pada gambar itu antibody itu harus ada pengenalan dulu kemudian bla 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 hasil antibody itu saja jadi selalu antibody itu kan sering sekali salah faham saya pernah dengar di masalah mengatakan untuk menghadapi covid ini supaya antibody banyaklah siapkan antibody dari mana mau gak disuntik vaksin itu lah dan bukan vaksinnya sendiri vaksinnya sendiri yang akan memory cell itu nanti kalau di dalam vaksinasi kemudian seorang itu cepat-cepat ingin periksa antibody-nya apa artinya butuh antibody tidak bahwa vaksinasi itu bukan untuk immunoterapi kan terapi itu segera kan penyegeraan menghadapinya profil akses itu jangka panjang jadi tidak dibutuhkan antibody tidak ada bahwasannya panitia yang penelitinya itu memeriksa antibody ada dua kepentingan memeriksa antibody pada pemeriksaan prekliniknya diperiksa antibody-nya itu untuk menguji apakah vaksinnya itu bisa menimbulkan responsimin baik atau tidak kalau baik vaksinnya bisa diteruskan kedua kapan habisnya pada pemberian vaksin pertama kali antibody itu untuk menunggu sampai habis atau sudah tinggal sedikit apabila terlalu dekat pada suntikan pertama maka antigen dari vaksin pertama itu eh sorry antigen dari vaksin yang kedua akan bereaksi dengan antibody yang masih ada itu menghasilkan penurunan dosis yang kedua pusernya jadi lebih jauh itu lebih banyak gitu kemudian kenapa akhir-akhir ini untuk lansia sampai satu bulan jadi dianggap bahwa lansia sisi biminya tidak sekuat dengan nyalain muda maka diberi kesempatan supaya membuat memusial makin banyak sehingga siap untuk menghadapi paparan itu saja itu saya kira sedikit menyimpang boleh saya teruskan satu pertanyaan lagi prof jadi abis ini meneruskan ada pertanyaan dari dokter ida jadi kita juga tidak harus memeriksa antibody terhadap hepatitis B prof vaksinasi ya vaksinasi ya memang tidak perlu kan kalau itu artinya yang peniksaan itu bukan untuk urusan penelitian ya tapi untuk diri sendiri tidak ada gunanya kan sebab begini keampuhan dari vaksinasi itu baru terlihat apabila secara epidemiologis perbandingan yang terpapar yang menderita sakit bukan terpapar menderita sakit itu akan kurang dibandingkan yang tidak vaksinasi sebetulnya itu efekasinya itu tidak bisa diukur dengan antibody kan antibody bagaimana itu ada lagi barangkali tadi saya lihat ada satu lagi atau Prof mau terus dulu atau saya bacakan yang baru masuk ada dari Dr. Lia Siti Halimah Prof izin bertanya secara ideal berapa perbandingan jumlah antibody dan cell memory dalam tubuh dan indikator apa yang bisa menilai vaksinasi efektif terima kasih itu tadi saya sudah jelaskan apa itu pertama untuk apa kita mencari perbandingan memory cell dan itu kalau untuk menentukan boosternya kapan suntik boosternya itu harus ditunggu antibody pertama hasil penyuntikan pertama itu sudah menurun minimal tidak usah habislah baru kalau masih banyak antibody disuntik lagi maka antibody tadi akan beriaksi dengan vaksin yang kedua hingga menyebabkan dosisnya berkurang itu tidak ada perbandingannya makin banyak yang dibutuhkan memory cell makin banyak dia akan menghasilkan atau menghadapi tidak menghasilkan antibody menghadapi supaya jangan selalu ter ingat antibody saja adal tidak diperlukan antibody-nya diperlukan memorinya siap untuk menghadapi itu beda kan pengertian hasil jadi kalau booster lalu keluar antibody kalau ada antibody antibody jadi vaksin bukan antibody menghadapi paparan itu yang sering silahkan Prof dilanjutkan ini dokter Ruli ini apa dokter Ruli saya bacakan ya Prof dokter Ruli Prof pasien yang terinfeksi covid itu belum tentu sel memorinya banyak dan siap membentuk antibody tetapi perlu vaksin lagi untuk merangsang memori sel itu kan urusan penelitinya bukan urusan masyarakat yang vaksin itu diperiksa betul bagaimana jadi dengan saya lebih setuju kalau masyarakat bukan penelitinya yang menentukan itu dengan urusan antibody itu saja ya enggak harus percaya kalau sudah diteliti vaksinnya itu bagus tentu saja tidak akan 100% efektifannya itu dan nanti secara epidemiologis efektifitasnya atau efekasinya yaitu bahwa berkurangnya penyakit itu dan sekarang tiada masyarakatnya itu hanya untuk memotong sirkulasi penularan itu saja bukan terapi kalau diukur antibody berarti ingin segera diubati dengan antibody yang oleh vaksin itu itu saja logikanya itu dokter ruli mari kita lanjutkan set silahkan ya next depak komini full screen ya nah kembali pada epitube ada istilah epitube exogen dan epitube endogen apa artinya itu bukan berarti kalau exogen berasal dari luar tubuh kita bukan ya tapi di luar sel dan yang endogen itu di dalam sel jadi untuk epitube exogen yang menghadapi adalah fokusit ya fokusit makrufa yang menghadapi yang akan menyajikan disini disebutkan sel makrufa atau dendritic sel atau bahkan sel B sel B dalam hal ini bukan yang bukan akan menghasilkan antibodi bukan ia berfungsi sebagai sel penyaji ya itu dan ini juga baru pula MHC nya harus yang kelas 2 tolong sabar jangan tanya apa bedanya kelas 1 dan kelas 2 nanti ada sendiri jadi ini membutuhkan ada kelas 2 LL kelas 2 itu jadi sedangkan yang epitube endogen bagaimana terjadinya kalau tadi hasil dari fagocytosis untuk disajikan epitube endogen itu satu pada saat infeksi intracellular kapan virus itu sendiri virus selalu dan juga misalnya apa itu diberkulosis dan leprose mikobacterium leprose dan apa itu namanya diberkulosis itu intracellular jadi buatan sel itu sendiri sehingga sel yang terinfeksi virus akan memproses dalamnya membuat MHC kelas 1 bersama dengan epitube dari virus itu dipaparkan keluar sel atau sel kanker antigen jadi diajukan oleh epitube endogen barangkali ada yang kurang jelas ini kadang-kadang suka soal ini apa bedanya antigen prof ingin bertanya boleh silahkan silahkan bisa sebutkan namanya dulu dengan dokter siapa dengan dokter Lenny silahkan dokter silahkan dokter Lenny mengklarifikasi untuk yang epitube endogen tidak semata-mata juga kalau dari yang saya baca tidak semata-mata ini dari epitube ada virus kan prof apabila kita ada bakteri atau ada suatu patogen yang memang berhasil masuk ke dalam intraseluler kemudian dipresentasikan dari intraseluler ini ke luar ke ekstraseluler dan ini tetap akan dianggap sebagai epitube endogen yang akan respon MHC kelas 1 jadi bukan semata-mata milik virus atau bakteri tapi kemungkinan apapun patogennya ketika sudah berhasil masuk ke dalam intraseluler dan kemudian dari intraseluler ini tersaji keluar berarti ini disebut epitube endogen begitu ya Prof ya tadi kan saya contohkan mekobotrium melipri dan mekobotrium tuberculosis itu jadi itu baik Prof terima kasih Prof dan yaitu ke cancer itu juga maka disebut neomedicine dalam oncogenesis cancer itu berasal dari mutasi atau DNA tertentu yang akan mengatur proliferasi itu oncogenesisnya jadi akan menjadi menghasilkan suatu protein yang asing itu kan itu jadi endogen juga Prof ada dua pertanyaan apa saya bacakan dulu Prof sebentar tentang begini baik Prof lanjut dulu ya MHC kelas 1 kelas 2 siapa yang mempunyai yang mempunyai semua sel yang berinti mempunyai MHC kelas 1 oke tetapi sel yang fagocytosis jadi fagocyt mempunyai di atas tadi MHC kelas 2 dan tentu saja kelas 1 karena dia juga merupakan sel yang mempunyai inti jadi itu dia punya dua MHC oke hanya itu yang saya tambahan tadi apa tadi yang ditanyakan apa di unmute dulu Dr. Grace sorry Prof saya bacakan pertanyaan dari Dr. Pianto Prof kalau anti-HBS-AG antibody hepatitis tidak perlu diperiksa bagaimana dengan pemeriksaan anti-HB-E-AG dimana kita ketahui antibody ini perlu untuk mengetahui virulensi atau daya tular dari virus hepatitis dimana ini masih menjadi protokol dari ahli gastroenterologis jadi tujuan mendeteksi antibody bahwa dia terpapar oleh virus itu itu saja tadi pada awalnya antibody tidak ada muncul begitu saja kalau ada antibody anti-HIV anti-hibatitis B atau C dan sebagainya pasti yang masuk itu adalah virus itu itu saja sebetulnya apapun ada keperluan yang lain tapi sudah deteksi itu yang seperti itu juga pada tivus juga begitu tidak akhirnya itu dasarnya ada antibody pasti pernah terpapar itu itu saja bahkan ada tujuan lain tidak apa-apa tapi nomor satu ini itu pada dia terpapar nah akibat terpaparnya apakah masih ada tidaknya itu lain hal ya jadi dan perlu diketahui kadang-kadang bahwa infeksi virus itu karena dia itu mempunyai jin yang perlu disisipkan pada genom kita masuk disitu untuk apa agar supaya membuat protein yang dibutuhkan disisipkan masuk nah itu kalau sel itu tidak mati yang sudah mempunyai jin dari virus ya seumur hidup itu membelah diri masih membawa terus pada keadaan apa itu namanya sistem imin melemah kan muncul lagi partikel partikel virusnya itu walaupun tadi hilang tapi muncul lagi karena selalu disimpan jadi politik kadang-kadang bisa terus saja ada virus itu ya saya teruskan teruskan dulu nanti ada lagi pertanyaannya ya silahkan oke ada pertanyaan lagi dari dokter Yudi dokter Yudi bertanya izin bertanya prof tahun lalu seseorang TS terkena infeksi covid-19 kemudian sembuh dan memperoleh vaksinasi dua kali bulan Maret 2021 terkena covid-19 hasilnya lebih parah dan berakhir dengan kematian apakah pada yang bersangkutan apakah pada yang bersangkutan tidak terbentuk antibody atau ada sebab lain terima kasih ya itu harus di beriksa tapi kalau sampai mati bisa saja yang seperti saya katakan bahwa katakan sembuh sembuh artinya hilang sign and symptomsnya tapi belum tentu virusnya hilang kematian saya katakan masih ada infeksi dormant gitu loh bisa saja begitu jadi itu harus diperiksa enggak bisa jawabannya itu enggak mungkin itu jawaban saya yang saya teruskan saja ya silahkan teruskan dulu nah ini cuma bagan yang membedakan antara epitube exogen dan entogen yang di atas itu ada immunogen jadi suatu suatu antigen yang besar itu digambarkan ada dua epitube bulat kuning dan lonjong kuning itu difakusi itu saya sekalian dengan MHC kelas 2 itu ditangkap diserahkan dipresentasikan kepada limb sheet T yang punya CD4 nah ini tambahan tadi belum ya hanya yang melihat hanyalah limb sheet T yang punya CD4 reseptor itu yang cocok jadi itu sedangkan yang epitube endogen yang tadi itu cancer atau intracellular infection itu MHC kelas 1 jadi itu yang dihadapi CD8 bedanya CD4 itu bersifat T helper akan menolong baik yang humoral maupun yang sehuler sedangkan disini CD8 adalah T sitotoxic mengapa dibutuhkan itu karena virus yang hidup intracellular tidak bisa dihadapi oleh antibody mengapa antibody itu sebuah protein tidak bisa menembus membran sel yang lipid tidak bisa maka upaya sistem imun itu hancurkan dulu sel yang dihuni oleh virus nanti pada akhir slide ada disitu maka untuk menghadapi infeksi virus yang intracellular itu dibutuhkan respons imun seluler maupun respons imun gemurah kerjasama tidak terpisah begitu sedikit tambahan yang berikut disini untuk menjelaskan gambar ini yaitu sel penyaji itu tadi saya sebutkan bisa dendritic sel yang di atas itu yang seperti dendritic memang tadinya peneliti pertama yaitu Langerhans itu melihat itu disangkanya sel saraf ya maka dendritic ya yaitu sebelah kanannya nudus libatikus dengan warna yang sama itu menggambarkan bahwa yang warna biru itulah yang dihuni oleh dan diriksa semua disitu sedang gambar yang di tengah ya yaitu makrufah sebagai sel penyajinya yang bisa fokus itu dimana terdapatnya di nudus libatikus seluruhnya juga sedangkan libatikus yang juga menjadi sel penyaji itu disitu retaknya hanya terbatas saja gitu ya itu hanya penjelasan dimana nah untuk supaya lebih jelas lagi mengapa di nudus libatikus terjadinya responsimin disitu maka disitu akan bertemu libatikus makrufah dan sebagainya jadi responsimin tidak berlangsung pada darah harus datang pada jaringan libatikus apakah libatikus atau splint atau jaringan yang difus dimukosa dan lainnya ya next prof maaf prof ada yang bertanya dokter Isabella karena masih terkait dengan epitope apakah epitope endogen atau infeksi intraseluler lebih sulit diatasi oleh sistem imun infeksi intraseluler seperti virus TBC banyak yang menetap di dalam tubuh bisa dorman dan aktif kembali ketika imun melemah terima kasih betul 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 itu betul di IV juga dormant lama maka untuk menjadi AIDS lama karena dormant sistemnya bersembunyi saja disitu betul memang begitu mengapa sulit itu juga menunjukkan bahwa antibodi itu bukan segalanya dia harus minta bantuan ini situ toksik untuk menghancurkan bagian buyar nanti saya tunjukkan pada slide terakhir bagaimana kerjasamanya antara rinsit situtok ataupun humural dan seguler jadi ini disini juga menggambarkan dan diriksa itu juga terdapat pada nudus limantikus yaitu gambar sel disini yang dan diriksa yang masih immature warna pink itu harus mature dulu baru masuk itu karena dentic cell itu dihasilkan dari hemometic hemometic substance yaitu menjual kosium ya disitu setelah misalnya bau lur di bawah darah menuju jaringan rifuit disitu kita lihat bersama sekarang bagaimana terjadi responsum yang disitu disajikan pada permukaan dan sebagainya tentu saja ini masih review dibutuhkan TH1 TH2 TH17 dan sebagainya itu ramai dan juga terlibat berbagai macam situkin itu nanti kita sendiri kita adukan jadi pada respon imun adaptif berikut nah ini yang neoantigen itu yang sebelah kanan lipcit CD8 yang mempunyai reseptor untuk menghadapi sel cancer sebelah kanan disitu diperlihatkan DNA mengalami mutasi ini sebagai contoh ada dua mutasi ada tempat mutasi yaitu yang berwarna ungu itu menghasilkan protein yang dipresentasikan pada lipcit itu saja atau yang bawah DNA itu yang biru jadi ada juga antigenya neoantigenya jadi itulah gambarannya kalau mutasi yang banyak ya banyak reseptornya yang yang menerima juga banyak seperti di kerubuti begitu karena ini sepotong 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 tampaknya tidak demikian seharusnya yang berikut apa yang terjadi apabila terjadi aktifasi limb sheet T helper mari kita lihat berikutnya yaitu yang terjadi di jaringan limb fluid next ini kita mulai aktifasinya sebelah kanan kita mulai sebelah kanan itu yang disajikan oleh dan didiksa dipitupnya lalu sel yang gambar biru itu limb sheet T dengan reseptornya menangkap dipitupnya itu tidak cukup satu kejadian reseptor dengan dipitup itu saja di situ ada angka 1 ada sinyal lain yaitu angka 2 bahwa dikeluarkan juga situkin itu nanti lagi akan kita anehkan jadi tidak cukup gitu bahkan bisa lebih ya apa yang terjadi setelah limb sheet T tadi diaktifkan telah merenang itu yaitu kita lihat kotak sebelah kiri yang hindu yaitu dia membantu respons imin humoral yang dihadapi limb sheet B ya enggak maka terjadilah juga proliferasi kalau sebelah kanan proliferasi limb sheet T sebelah kiri limb sheet B jadi setelahnya ini satu rangkaian tapi dipotong-potong itu jelas setelahnya tidak begitu itu saja ceritanya jadi jadi untuk respons imin humoral masih dibutuhkan T helper harus diaktifkan dulu jadi nanti kalau bicara mundur lagi bahwa setiap respons ada memorisa itu juga ada T helper memorisa dan sheet B memorisa itu itu harus tidak hanya satu dua mempunyai diterbitkan memorisa juga berikut dan prosesnya sama proliferation differentiation dan sebagainya ya next produk limb sheet helper setelah diaktifasi oleh penyaji melalui penyajian Iwito nah disitu ini kotak sendiri lagi setelahnya tidak dijadikan satu ya bahwa disitu T helper menghasilkan kita lihat disitu situ toksin mungkin situ kin bisa kemungkin bisa itu nanti kita bicarakan sendiri bukan sekarang mohon tidak tanya itu sendiri ini kan cuma itulah hasilnya dan itu pun akan dihasilkan juga berbagai macam kemungkin infinterferon gamma timor reflector semuanya nanti apa sebenarnya itu masing-masing itu dijelaskan dengan gambar itu jadi supaya bayangan saja tidak sederhana dan kali ini saya menyederhanakan dulu masalahnya melalui apa namanya respons ya berikut ini judulnya helper T cell activation and action antigen recognition itu selalu ditekankan recognition clonal selection ya kemudian di bawah itu efektornya intelligent secretion efektornya itu itu saja itu jadikan satu immune response disitu dan harus berdekatan yaitu di jaringan nifuit tidak bisa di jaringan yang lain ataupun di dalam darah sehingga juga misalnya itu humoral dihasilkan antibody disitu baru diterbitkan di diangkut dengan darah untuk disebarkan seluruhnya berikut nah ini tadi pelaksanaan respons url dari activation limit T helper activation limit B efektor yaitu antibody kan begitu dan T helper ada memorinya juga B memorinya itu saya campur supaya jelas dikankan berdiri sendiri berikut nah ini contoh kita lihat bersama respons limit pada COVID-19 pertama kita lihat juga pada waktu hari pertama terjadi paparan ya ya pertamaran yang ditunjukkan dengan kurva merah itu mulai-mulai sedikit agak besar disitu pada garis horizontal yaitu waktunya weeks disitu disebutkan pada satu setengah minggu sudah puncaknya terus menurun mengapa menurun karena responsimin sudah mampu responsimin sudah bekerja ya diikat jadi berkurang sampai sembuh jadi ceritanya sudah sembuh ya tidak jadi sakit gitu gitu lalu memang sering dibicarakan bahwa antibody itu ada IgM IgA IgD IgE itu pun nanti saja itu disebut kelas antibody nanti pada topik diversity of antibody disini yang kuning itu IgM dan IgJ dan sebagainya nah yang perlu saya tekankan disini apa yang diukur titernya antibody itu tidak sama apa yang diproduksi maksud saya bukan menggambarkan yang diproduksi oleh insulin B mengapa yang diukur adalah antibody masih bebas belum terikat oleh antihin dari corona itu yang diukur bebas jadi bukan menggambarkan yang diproduksi itu nah jadi lihat disini pun kita juga bisa bagaimana kenapa ada rapid test antibody hari pertama negatif dikatakan dia tidak terpapar ya belum ada timbulnya pada minggu pertama sebetulnya diproduksinya bisa sebelumnya tapi langsung berkurang konsentrasinya karena bereaksi dengan antihin dari itu dari itu tidak itu tidak jadi itulah untuk bisa menerjemahkan analisis tes tersebut itu sedikit tambahan berikut nah sekarang hal yang baru kalau pada pertama kali kita cerita respons imun yang ini efektornya diantaranya yaitu yang sebut fagosid fagosid ada yang nitrofil juga fagosid tapi sekarang nitrofil itu diketemukan diungkapkan disitu nitrofil regulate immune response coba terlibat juga disitu ya berikut ini lewat saja sama saja ini dan ini saya ambil dari nature review hemologi dikatakannya nature have long been viewed as the final of acute inflammatory response jadi fagosidid itu berada di jaringan inflamasi akut itu ya dan untuk membersihkan itu pertama kali karena efektor innate immune response oh ya sedikit saya menyimpang juga sel darah kita tahu semua bahwa sel darah mulai dari eritrusid lekusid monosid dan sebagainya itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda satu eritrusid harus berada di saluran darah kalau ada di luar itu berarti ada perdara dia tidak munusid itu tidak lama satu hari dia harus keluar untuk berdiferensiasi menjadi keluarga makrufah saya sebut keluarga makrufah karena macam-macam namanya tergantung dari letak dimana misalnya di hepar jadi kubbersel dan sebagainya itu keluarga makrufah dia cepat harus diferensiasi di luar pembuluh darah kemudian terungusid juga kalau ada kerusakan dari pembuluh itu nah bagaimana lifusid lifusid itu bisa keluar kapan saja ya dan bisa masuk lagi itu istimewanya itulah mengekspresikan bahwa lifusid itu sangat penting sekali di antara sasal darah neutrophil tadi bagaimana dia tidak keluar kecuali dibutuhkan yaitu apabila terjadi radang akut tadi di luar itu tidak bisa kembali lagi itu sedikit tambahan supaya memperkaya pengetahuan kita berikut nah jadi lanjutkan kalimatnya however more recent evidence has extended the functions of these cells the newly discovered repertoire of effector mulcus in the neutrophil armamentarium includes a broad array of cytokines itu sebenarnya ekstrasolid trap effector mulcus nah ini istimewa dia bisa menghasilkan suatu protein yang bisa menangkap menjirat bakteri seperti sarang laba-laba itu supaya dia tidak bergerak lagi istimewa kan baru nanti bisa dimakan nah itu trap itu dan humoral arm of the innate immune system itu jadi itu dan itulah kemajuan pengetahuan diimeluhi ya ini sedikit timpang berikut mohon diulangi Prof suaranya hilang ya kenapa kenapa suaranya tadi hilang Prof yang menjelaskan slide sebelumnya halo halo sekarang gimana sekarang jelas tadi slide yang sebelumnya suaranya hilang oke 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 ya kembali lagi apa ya ini ya jadi ini kan lanjutan kalimatnya sebelumnya bahwa monitor field ini sebagai effector unit response ya sebagai acute information tapi akhirnya ini diketemukan bahwa dia mempunyai fungsi yang lain bisa menghasilkan cytokine ya extorsi trap dia bisa menghasilkan suatu protein yang bisa menjilat bakteri itu di luar pembuluh darah dia tidak bisa keras sehingga bisa mudah ditangkap itu ada ada putretnya nanti saya tunjukkan bagaimana jadi itu jadi ini kemajuan pengetahuan tentang sistem imun sangat melebar merambah yang tadinya bukan dianggap nanti sal-sal sistem imun akhirnya juga bisa berikut pelaksanaan respon imun berlangsung dalam jaringan liquid tadi sudah mengapa yaitu disitu berada berbagai macam komponen sel sistem imun berikut ya itu disini contohnya ludus lima tikus jadi kita lihat hampir sebagian besar jaringan kita dipenuhi jaringan liquid kecuali pada tempat tertentu misalnya di jaringan syaraf tidak tidak terjangkau di kurnia juga tidak maka dengan mudahnya kita menghadirkan transplantasi kurnia karena tidak bisa kalau yang lain harus HLA-nya harus sama karena tidak terjangkau oleh sistem imun jadi tidak bisa reject dan yang paling besar organ jaringan liquid itu ini hanya sedikit besar pada saluran pencernaan kita 70% kira-kira itu berada di saluran pencernaan kita nanti kita bicara tentang itu kita merembet sedikit tentang probiotik yang akan meningkatkan sistem imun itu saja ya berikut nah ini ini menunjukkan bahwa berbagai macam sel nanti dibaca sendiri saja tidak terlalu sulit silahkan gambar-gambar maaf prof ada pertanyaan dari dokter pianto boleh prof silahkan ya prof mengenai pertanyaan dokter yudi tadi apa ada kemungkinan karena tidak cukupnya jumlah limfosit T naif virgin cell sehingga terjadi cytokine storm jadi benar ya sel naif itu memang harus diperbesar memang jadi memory sel itu itu satu itu nah kalau tidak berkurang itu sudah terjadi menyebabkan gangguan yang kita sebut imbalance of immune system itu maka disini itu kita bahas itu dalam keadaan sehat nanti menunjuk kenapa kalau kita mengalami imbalance apa sebabnya termasuk untuk immune disease apa itu imbalance itu karena ada satu gangguan rentetan yang sulit sekali kadang-kadang apa itu dideteksi mana keruangannya disitulah saya kira teman-teman yang belajar dengan fungsi medisin selalu belajar the cause of causes itu di mana yang tepat itu kira-kira demikian mana yang gangguan itu mana itulah yang diperbaiki itu jawaban saya silahkan lanjut gambarnya juga lanjut saja nah disini terus saja ini ini makroface gambarnya ini tidak terlalu penting jadi bawah disitulah diperlukan macrophage lymphocyte dan sebagainya terus terus tidak ini cuma nanti ada jelasannya bagaimana berikut nah ini ini yang lebih penting disini menggambarkan fungsi lymphogetic helper to help immune response yaitu homular immune response kita lihat disitu T helper di atas itu yang sebelah kanan T helper bisa menghasilkan berbagai macam cytokine IL2 dan sebagainya masing-masing cytokine mempunyai fungsi sendiri kalau kita ikuti ke bawah dari keadaan G0 artinya masih naif kemudian akan berprogasi menjadi G1 kemudian S phase yaitu pembelan DNA nya juga membelah itu lihat saja enterlukinnya berbeda-beda sampai kepada menentukan klas dari antibody yang di bawah itu yang di bawah itu apakah IgG IgM itu tentukan enterlukin atau IgE itu nah nanti kita kalau meningkat pada penyakit alergi apa yang menyebabkan cytokine apa yang menyebabkan anak dipengaruhi oleh IgE nah disitulah jadi embalansnya mana yang kekurangan itu yang kita harus itu ya jadi nah disini tadi ditanyakan juga maka ada istilah clonal proliferation apa yang maksudnya clone itu jadi clone itu adalah sel yang mempunyai reseptor hanya dia saja reseptor X itu clone X yang punya reseptor Y itu juga itu banyak sekali jumlahnya 10 pangkat 20 sampai tadi kali-kali itu nah pada waktu aktifasi dan itu clonal proliferation harus banyak supaya efektornya juga cukup untuk menghadapi begitu pengerasannya silahkan lanjut saya ulangi lagi tentang respons imin humoral disini supaya tadi masih perkotak-kotak yang dirangkum ini jadi apa yang terjadi aktifasi ilimsi T-helper oleh penyajian imitob kemudian diproduksi berbagai jenis limfukin oleh limfukin yang untuk membantu apabila umurah yaitu hubungan yang dibantu adalah limfukin B dan masing-masing akan menghasilkan memulisah akhirnya membuatnya produksi umurah berupa antipudi jadi disitu kita lihat cukup lama prosesnya tidak satu hari sudah jadi antipudinya berikut dan harus di jaringan limfukin berikut nah perkembangan limfukin CD4 helper dan diferensiasi fungsi limfukin jadi ini juga sepintas saja waktu bahwa ada TH1 TH2 yang macam-macam itu berikut ini juga saya menaruh waktu ini ini semuanya terjadinya di timus TH1 TH2 TH17 T-REG dulu waktu saya masih belajar hemologi tahun 1980 belum ada T-REG waktu itu disebut T-suppressor T-helper T-suppressor lawannya ternyata pada akhir abad 20 ditemukan T-REG semuanya ditunjukkan oleh diferensiasi yang beda markernya beda fungsinya juga berbeda itu gambarannya dan semuanya terjadi di timus nah kita pikirkan saja kalau masing-masing ini mengalami satu gangguan tentu saja akan merembet hasilnya responsimin itu saja yang ingin saya tunjukkan dari itu berikut nah disini siapa yang menentukan jadinya harus yang harus keluar TH1 atau TH2 itu itu juga tergantung pada patuhnya sebelah sebelah kiri ya itu ya sebelah kiri yang diapai NK-cell ya menghadapi makrufah yang terinfeksi atau fagocytosis akhirnya naif keluarnya T-cell TH1 keluarnya tetapi sebelah kanan jika yang dihadapi disitu gambarnya parasit cacing ya gitu yang dihadapi NK-cellnya maka keluar TH2 jadi yang menentukan fenotip TH2 itu patuhin yang ada karena kemampuannya berbeda TH1 TH2 berikut TH1 TH2 itu molekulnya CD4 tadi saya ceritakan kalau dia diserang habis pada HIV itulah kepentingannya menghadapi apa saja akan kurang kemampuan dari sistem imitasi itu terus saja tentang situkin itu nanti sendiri ya berikut cuma ini saya tunjukkan ya ini contoh saja situkin yang dihasilkan oleh TH1 aktif akan berdampak luas berdampak luas yaitu kita lihat tulisan-tulisan yang ada di bawah itu ya dia juga menimbulkan satu demam berikut slide berikutnya itu di situ TH2 memiliki molekul CD4 juga mengenali ipitop hasil degradasi immunogen oleh APC atau antigen bercinsa melalui MAC AS2 masukkan mediator ini ini itu ya berikut ini setelahnya cuma singkat saja nah disamping itu juga bahwa terjadi disitu kerjasama antara TH1 dan TH2 nah itu kita lihat disitu yang sebelah kiri yaitu TH2 ya nah selainnya itu yang di bawah yaitu TH1 sebaliknya TH1 ini berpengaruh pada TH2 jadi kerjasama hal-hal itu nah nanti diadukan berikut masih ada yang perlu saya sampaikan yaitu nah disebut TH1 ini juga baru-baru saja diketemukan TH1 dan menghasilkan interlogin 17 A disitu itu dalam rangkaian timbulnya suatu inflamasi ya berikut diberi 17 terus-terus saja ya kita waktunya sudah masih ada yang perlu saya sampai next 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 terus-terus saja terus-terus Rehaber immune cells response immune cell berikut nah sini response immune pada infeksi virus tadi yang saya persenakan di atas gambar cell yang besar itu yang warna biru yaitu suamakrofa yang terinfeksi virus yang kuning itu virus masuk suatu cell yang terinfeksi virus yaitu intracellular akan mengekspresikan epitopenya di permukaannya yang bulat-bulat-bulat itu sehingga dia bisa menimbulkan response immune baik response immune humoral maupun cellular kita lihat gambar yang di bawah ya dari situ yang humoral yaitu melibatkan rinsip B yang warna ungu itu ya dan seluler yang gambarnya hitam cytotoxic t-cell itu nah ini kerjasama humoral dan seluler berkersama kerjasamanya terlihat pada sel yang kiri bawah gambar hijau itu disitu disitu tulis infected budi sel yang intracellular walaupun sudah diproduksi antibody antibody oleh linsip B toh tidak dapat menjangkau virus yang ada di dalam sel yang intracellular dia minta bantuan response cellular untuk dihancurkan dan disitu tergambar sebelah kanan bawah berhamburan lah virus-virus tadi yang bisa dijangkau oleh antibody itu itu pun antibody hanya berpenggungan menetralisasi menetralisasi tidak bisa memunuh jadi antibody saya umpamakan begini antibody tadi hanya sebagai kalau dalam pemerintahan kita polisi dilumpuhkan ya tembak ada sudah kakinya sudah mati perkara eksekusinya itu tergantung misalnya eksekusinya mati diserahkan pada makruvah jadi itu makruvah itu merupakan efektor ini ini jadi semua sambung menyambung merupakan suatu apa itu kerjasama jadi itulah kerjasama rison imin pada infeksi virus karena tidak bisa menjangkau berikut masih ada cukup banyak nah bagaimana caranya si limfzite cytotoxin tadi menghancurkannya dia mempunyai kemampuan untuk melepaskan cytotoxin yang terdiri dari gransim yang meninduksi apoptosis apa yang disebut apoptosis yaitu kematian yang tidak merugikan ada dua macam kematian necrosis dan apoptosis kalau necrosis bisa menyebabkan inflamasi dan apoptosis tidak bersih saja kematiannya dan kedua yaitu perforin namanya perforin yaitu perforin melubangi sel sasarannya itu yaitu yang terinfeksi tadi maka lisis matilah sel itu sehingga isinya berhamburan keluar virusnya misalnya berikut ini kerjanya berikut kerjanya melubangi tidak sebagian berikut tidak terlalu gampang ini sudah ya berikut masih ada satu lagi yang ini apoptosis dan kerusakan membran necrosis bedanya ya berikut tentu banyak yang sudah tahu nah sekarang sedikit tentang vaksinasi yang sekarang sedang semua dengar tadi ini salah satu aplikasi resmi bukan satu-satunya untuk vaksinasi responsif ini luas sekali untuk patogenesis untuk patofisiologi dan sebagainya cuman kita lihat bagaimana hubungan kenapa booster dan sebagainya silahkan pada slide berikutnya berikut saja berikut nah disini ini dua gambar di atas itu menunjukkan kurva antibody antibody akibat vaksin yang di bawah selulernya apa yang dikerjakan pertama disitu menunjukkan bahwa proses restorasi imun ada dua disini restorasi primer dan sekunder karena paparan lagi oleh antigen atau vaksin disitu juga bisa terlihat membutuhkan waktu pada paparan primer antibody akan habis itulah yang ditunggu antibody supaya boosternya pada vaksinasi bisa dilakukan lihat bandingkan kurva antibody yang dihasilkan oleh yang primer dan sekunder beda dan yang stronger yang kedua lebih tinggi antibody lebih tinggi apalagi antibody IgG yang titik-titik itu jumlah antibody seluruhnya apakah antibody IgG IgM dan sebagainya memudahkan saja kenapa begitu disamping itu juga digambarkan memori selnya yang di bawah makin banyak makin banyak itu untuk menjelaskan itu mengapa booster itu atau kapan diberikan kalau sudah kurvanya menurun antibody nya kalau tidak akan reaksi dengan antigen dari booster hingga dosenya berkurang itu saja itu yang penting kita pikirkan ya berikut ini menjelaskan tentang spesifitas spesifitas kurva yang biru itu antibody anti-A against A anti-Hin itu juga yang kedua lebih tinggi tetapi untuk B yang mulai lagi yang rendah jadi tidak meneruskan yang itu itu supaya diperkirkan jadi itu bedanya spesifitas karena spesifik sekali tadi dikatakan bahwa heterogen antibody itu heterogen lihat disitu juga waktunya cukup lama itu satu bulan habisnya itu tadi lebih baik memang tunggu sampai satu bulan second injection baru lagi dan begitu jadi bukan saya menentukan ini gambar dari buku antibody concentration berikut nah disini gambar response immune terhadap infeksi dimulai establishment of infection gambarnya pink itu kemudian disitu ada gambar thresholdnya antibody yang efektif jadi kalau rendah sekali tidak usah habis itu sudah tidak efektif lagi itu ada yang kuning induction of adaptive reason baru mulai induction saja atau lain akhirnya turun antibody tidak bisa selamanya kalau tidak dibuat lagi dibuat seperti itu karena antibody walaupun itu protein kita sendiri tetap mengalami degradasi nanti akan jelas kalau kita sampai ada topik nanti yang sampaikan apa bedanya immunotherapy dan profilaxis itu nanti kita akan lebih jelas ya berikut jadi immunitas disebabkan oleh terjadinya efektor itu efektornya bisa timbul karena infeksi alami atau melalui vaksin sama saja dua-duanya menghasilkan antibody ataupun cell memory ini Pak Sofian tanya apa ya Prof saya bacakan ya pertanyaan dari Pak Sofian Prof bisa tolong sedikit dijelaskan bagaimana mekanisme kerja regulatory T-cell dalam menginhibisi potensi terjadinya overaktivasi sel-sel T-helper 1 T-helper 2 dan T-helper 17 guna menghindari ketidaksimbangan sistem imun terima kasih ya itu semuanya dikerjakan T-req itu semuanya di-T-req itu nanti kita bicara bagaimana terjadi itu adanya banyak sekali situkin itu ya itu dasarnya komunikasi antar-sel itu saja yang mengatur sinyal-sinyal apakah negatif atau positif itu saja Pak Sofian tadi saja itu itu yang saat ini bisa saya sampaikan nanti kita sampaikan jadi imuniasi itu mengenal konfigurasi asing dulu aktivasi sel pengenal respons imun efektor itu saja urut-urutannya jadi efektor harus ada ketika terjadi pengenalan itu saja jadi antibuji itu tidak ada kucuk-kucuk saja yang timbul dibuat tidak ada jadi prosesnya lama nah kepentingan tadi sudah saya jelaskan bahwa kepentingan untuk melihat liter antibuji bermacam-macam apakah kalau ada antibuji itu artinya dia pernah terinfeksi pernah apakah masih berlangsung sakitnya atau sudah sembuh itu saja tapi kepentingan yang lain juga ada tergantung kepentingannya ya berikut yang dibutuhkan dalam vaksinasi bukan antibuji melainkan sel memuri itu sudah jadi karena kalau salah pengertian ya maka wah antibuji itu segalanya masker dibuka kumpul-kumpul ya jaga jarak kan gitu tidak itu bahayanya padahal tidak dibutuhkan waktu kalau dibutuhkan pada waktu vaksinasi berarti itu bukan profilaksis tapi terapi karena antibuji diharapkan lekas menghadapi patuhin itu logikanya begitu jadi janganlah kita sebut-sebut kalau urusan vaksinasi antibuji gitu sel memuri ada yang menanyakan bagaimana me-identifikasi adanya sel memuri itu bukan urusan masyarakat kan tidak usah diurusi itu peneliti menentukan kapan itu dan tadi identifikasinya bahwa sel memuri mempunyai reseptor itu saja sedangkan sel efektor tidak mempunyai itu tadi sudah itu saja tentu saja bisa di di laboratorium diidentifikasi dengan teknik dari imunologi juga itu tekanan pada vaksinasi silakan kadangkali masih ada nah ini vaksin in your body itu apa yang itu kan vaksinasi terjadi imunisasi nanti kita bahas juga tentang vaksin nanti kalau sudah kita beres sudah mapan pemahan-pemahanan dari apa artinya MHC sitokin itu baru kita coba suatu topik mengenai vaksinasi banyak sekali yang ingin tahu tentang itu kita berikut nah ini juga tentang responsimin apa yang nantikan bahwa gambar di atas prosesnya yang di bawah tentang keberhasilan pertama sekali non-specific atau primary innate itu tadi makrofal yang menghadapi tadi kan di bawah ada pertanyaan apa successful elimination atau persistence kalau successful ya sudah tidak ada responsimin adaptif ya tidak yang di tengah itu dihasilkan efektor berbamaikan alcam antibody atau self-mediated immunity itu itu pun ditanyakan is sexual or not kalau unsexual barulah datang pada penyakit penyakitnya macam-macam ini delete type hepatitis CVT auto antibody auto immunitas atau cancer dan sebagainya jadi disini sekarang itu kita bicara masih dalam keadaan sehat kolom 1 kolom 2 kita belum maka ada buku immunohi klinik gitu ya itu saja ya berikut ini setelah terakhir bagai rangkungan respon imin dibedakan respon imin dalam negatif apa ini jangan terakhir nanti saya teruskan respon imin diawali oleh pengenalan konfigurasi asing itu sudah semua saya kira sudah jelas begitu dokter Chris ada yang bertanya ada tiga yang bertanya saya bacakan dokter Arwina izin bertanya prof dis apa ya dis dis slide sebelumnya dikatakan kalau TH1 dan 2 tidak bekerja bersamaan TH1 hasilkan respons adaptif seluler sedangkan TH2 hasilkan respons adaptif humoral slide 69 lalu apakah berarti bila yang terbentuk adalah TH2 maka adaptif seluler tidak terbentuk dan sebaliknya mohon koreksinya prof jadi pertama itu menjelaskan benar fenotip dari muncul TH1 atau itu tergantung patuhin yang masuk jadi contohnya yaitu parasit ataupun virus itu beda karena memang menghadapinya kan berbeda itu saja jadi tidak bisa campur-campur itu kecuali campur-campur kerjasamanya pada infeksi intracellular itu umur dan sehuler tapi itu TH1 juga berbeda itu saja itu yang bisa saja ya itu barangkali sekarang sudah lebih dari 29 bagaimana ada dari pas Sofian masih mau dibaca prof atau oh ya jangan terang sejalan dengan proses penuaan pasti akan berlangsung timus involution atau atrofi pada organ timus sehingga mengakibatkan produksi T-cells akan menurun dan akan berdampak pada kondisi immunosenescent mungkinkah menurut prof kita mengupayakan terjadinya timic regeneration terima kasih jadi kalau kita lihat development of immune system itu bukan linear mulai dilahirkan terus lurus makin tua makin hebat tidak maksimal optimal itu pada umur kira-kira masuk anak masuk SMP itu yang optimal terus menurun itu memang sudah alami diantaranya memang terjadi suatu perubahan dari timus yang menghasilkan T-helper ya yang T-helper sorry limsi T itu karena banyak berganti dari jaringan dari jaringan lemak jaringan pengikat itu sehingga oleh karena itu maka pada umur-umur yang sudah lanjut sistem immune timbulah berbagai macam penyakit cancer karena cancer dihadapi oleh sistem immune juga tadi sudah contohnya atau yang lain kalau kita untuk mengharapkan anti-aging itu tentu saja orang kepengen semua tapi juga banyak yang kita belum ketahui contoh begini ini pengalaman saya pada saya bekerja waktu itu bekerja penelitian pada suatu mencit yang tidak punya timus sehingga ia tidak menghasilkan T mencit dia sehidup tapi ini mahal sekali pemeliharaannya kalau kita masuk di pandang apa itu mencit itu semuanya harus steril makanannya steril kita juga harus melalui satu pintu yang ada apa itu pemersihannya itu semua itu nah tapi itu bisa hidup karena juga masih punya nitrofil dan sebagainya itu nah kalau itu maka itu namanya nude mice nude mice mahal sekali itu kenapa disebut nude mice kebetulan timus tidak punya timus tapi tidak punya bulu jadi nude jadi itu namanya nude mice nah itu karena dulu saya bekerja pada infeksi lepra jadi satu-satunya ditemukan bahwa pada nude mice itu bisa disuntik atau ditumbuhkan mikobacterium librae di situ pada tapak kakinya itu kan dulu sulit bagaimana bisa banyak itu bisa memperbanyak mikobacterium librae di situ itu salah satu apa yang saya ketahui tentang timus yang masih hijau saja begitu makasih sebelum saya tutup prof satu pertanyaan dari dokter pianto setelah ini kita tutup prof apakah terjadinya miastenia grafis merupakan hiperaktivasi dari terek regulatory tisau nah disitu nanti itu di klinik kita kita batasi dulu ini dasar-dasarnya supaya lainnya juga bisa bisa memahami ya maaf dokter pianto itu kita nanti kita kita lengkapi dulu semua apa yang kita butuhkan itu dokter Chris ya baik prof ya terima kasih kepada prof subowo dalam pemaparannya udah hampir 2,5 jam ya prof mungkin prof juga cukup lelah jadi teman-teman semua yang mungkin masih agak bingung bisa melihat kembali rekaman pada hari ini dalam video youtube yang sudah kita share dalam WA Group ya kita bisa ulang-ulang kembali dan mohon kita lanjutkan diskusi dan pertanyaannya sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Prof Sebowo dalam WA Group mulai besok ya jangan malam hari ini sedikit saya melaporkan bahwa dari seluruh anggota yang tergabung di dalam WA Group sejumlah 153 orang pada malam hari ini hadir 107 orang peserta jadi sekitar 70% yang hadir ya Prof ya semoga di pertemuan bulan depan next akan lebih banyak ya Prof ya dan sedikit saya umumkan dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan ada Dr. Rulani 2 pertanyaan Dr. Pianto 4 pertanyaan Dr. Nia 1 pertanyaan Dr. Isabella 2 pertanyaan Dr. Linda 1 pertanyaan Dr. Ida 1 pertanyaan Dr. Lia Siti 1 pertanyaan Dr. Yudi 1 pertanyaan Dr. Leni 1 pertanyaan Pak Sofian 2 pertanyaan dan Dr. Arwina 1 pertanyaan jadi dari sini kita sudah ketahui ada 4 pemenang yang akan mendapatkan buku dari dari Sagung Seto yaitu Dr. Rulani Dr. Pianto Dr. Isabella dan Pak Sofian demikian ya Prof jadi mungkin ada mungkin tambahan dari panit yang lain kalau tidak ada saya saya ada saran itu jadi dalam BAB itu diberi kesempatan berdiskusi bukan maksudnya harus saya yang menjawab karena kita harus belajar bagaimana saling berdiskusi itu yang mempunyai kelebihan akan menjelaskan sebab pengalaman saya itu kan menerangkan itu mengajar mengajar itu juga belajar itu pengalaman saya karena saya mengajar sudah berpuluh tahun banyak belajaran yang saya apa itu raup di situ jadi silahkan saya akan ikuti terus kalau perlu saya baru akan masuk begitu Dr. Chris itu sangat bagus usulannya sehingga kita tidak berfokus hanya pada jawaban dari Prof aja supaya teman-teman yang lain juga ikut aktif ya Prof begitu ya Prof oke terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini terima kasih yang sudah setia dari awal sampai malam hari ini dan terima kasih kepada semua panitia pada padekan Dr. Sutrisno pada Dr. Yudit Dr. Sylvia dan Dr. Rimi serta Mas Gilang yang sudah support kami pada malam hari ini dan terutama pada Prof Subowo selamat malam selamat beristirahat sebelum ditutup Dr. Diri buka kamera untuk foto bersama baik baik bisa buka kamera mungkin ada yang sudah malam kita foto bersama bisa dibantu Mas Gilang untuk foto dari panitia terima kasih pada Pak Komeni yang membantu saya Pak Komeni maaf Pak Komeni maaf ya Pak saya lupa sebut terima kasih Pak terima kasih Pak sudah buka videonya semua bisa dibantu ya mari kita lihat ke kamera bisa kasih abah-abah siapa yang membuat foto Dr. Silvia siap oke ini ada dua slide ya dok ya nanti saya sampai tiga baik oke slide pertama satu dua tiga oke slide kedua bentar ya dok ya ya baik satu dua tiga oke siap terima kasih nanti tolong di share terima kasih semua sampai berjumpa kembali dalam WA Group terima kasih Pak Komeni terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua selamat istirahat terima kasih terima kasih